Intro Cemaat Tuhan, tema kita sore hari ini, firman Tuhan kita sore hari ini adalah Cara Memandang 2021 Penting sekali untuk kita ini memiliki sebuah cara pandang yang tepat Cara pandang kita akan mempengaruhi kondisi keadaan, kondisi hati kita Yang akan menentukan tentunya perjalanan kehidupan kita ke depan Itu sebabnya izinkan Tuhan sore hari ini berbicara kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi Saya sangat percaya yakin bahwa Tuhan tidak membawa kehidupan kita ke depan Semakin hari kita itu semakin kokoh, semakin hari kita semakin kuat Bukan sebuah perjalanan yang mudah Tuhan tidak pernah berjanji untuk kehidupan kita, perjalanan hidup kita mudah Tapi Tuhan berjanji, dia setia, dia ada dan akan membuat kita untuk kita cakep melakukan Akan perkara-perkara yang besar Nah coba kita buka terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan Dalam Yohanes pasal yang ke-6 Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-6 Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan lima ribu orang Ini satu kisah yang tidak asing buat setiap kita Dalam satu momen Yesus memberi makan lima ribu orang Itu bukan jumlah, dalam jumlah yang kecil Sudah itu jumlah yang besar Ayat yang pertama Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya Terhadap orang-orang sakit Selalu yang terjadi seperti itu saudara Ketika kehidupan kita, ketika pelayanan kita, ketika apa yang kita kerjakan Itu adalah sesuatu yang menjawab kebutuhan Pasti disana kita akan menemukan begitu banyak orang-orang akan datang Nah saya percaya, saya berdoa biar Tuhan menaruh hikmat Tuhan Roh kudus menuntun setiap kita Sehingga kehidupan setiap kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan Ya baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maupun di dalam segala sesuatu Kita ini bisa bersentuhan dengan begitu banyak orang Kita mengerjakan karena Tuhan yang memberikan akan hikmat, tuntunan kepada setiap kita Sehingga Tuhan bukan hanya memberikan, membukakan pintu-pintu kesempatan Tapi hikmat demi hikmat Untuk kita bisa menangkap momentum Untuk kita ini bisa mengerjakan Itu sesuatu yang akan berdampak besar Karena apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang menjawab kebutuhan Saya percaya itu yang akan Tuhan bukakan Tuhan Percayakan pada anak-anak Tuhan Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata seperti ini Dan Yesus naik ke atas gunung Dan duduk disitu dengan murid-muridnya Ya bukan hanya Yesus yang melayani tapi juga murid-muridnya Ya murid-muridnya ikut bersama dengan Yesus melayani Artinya setiap kita hari ini berkata Aku murid Yesus Seharusnya hari ini kita ada di tempat dan kita mengerjakan Akan apa yang Bapak kita kerjakan Ayat yang keempat berkata seperti ini Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya Dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong Datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Saudara perhatikan sampai ayat yang kelima ini menjelaskan Saudara muncul masalah yang besar Ketika hari sudah mulai petang Disana ada begitu banyak orang Dan mereka semua dalam keadaan dimana Mereka itu lapar dan mereka ada di satu tempat yang sunyi Ini sebuah masalah yang besar Tetapi satu hal yang sangat menarik Ketika saudara renungkan di awal kisah ini Sekalipun mujijat telah terjadi Sekalipun Yesus ada disitu Tetapi ada sebuah masalah Sebuah masalah yang besar muncul Hal yang sama Penting kita memiliki sebuah pemahaman yang benar Di dalam kehidupan kita Tadi di awal saya katakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ke depan Akan mudah Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupanmu Dalam pekerjaanmu Dalam kariermu Dalam usahamu Dalam keluarga mu Atas kesehatanmu Atau apapun juga Yesus Sudah Seorang membangun imanmu Persekutuanmu Ibadahmu begitu indah Pelayananmu begitu luar biasa Mujijat itu nyata Seorang bisa saksikan Akan apa yang Tuhan kerjakan Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu Tetapi muncul Masalah Yang besar Dalam kehidupanmu Tetapi satu hal Yang indah ketika saya membaca Ayat berikutnya Ayat yang ke-6 Dikatakan seperti ini Hal itu dikatakannya Untuk mencobai dia Dianya kecil Soalnya berarti mencobai Ya Yesus Dikatakan Yesus mengatakannya Untuk mencobai atau menguji Akan murid-muridnya Ya dianya kecil Sebab ia sendiri Sebab Yesus sendiri tahu Apa yang hendak Dilakukannya Ayat yang ke-6 ini Begitu luar biasa ketika saya membacanya Itu meneguhkan Memberikan semua pelayuan Setiap masalah Setiap tantangan Yang Tuhan izinkan Muncul Masalah muncul dalam hidupmu Itu adalah ujian Yang jawabannya Itu sudah tersedia Katakan amin Karena Firmantun berkata Hal itu dikatakannya Untuk mencobai dia Sebab Ia sendiri tahu Apa yang hendak Dilakukannya Sehingga ketika Saudara hari ini Ada di penghujung Tahun 2020 Saudara menatap Dengan antusias 2021 Saudara Lihat 2021 ada sesuatu yang besar Tuhan membukakan Kesempatan Kesempatan Momentum Demi momentum Itu akan muncul dan lahir Di dalam kehidupan Atas kariermu Atas usahamu Atas pelayanan Atas kehidupanmu Aku akan melihat Sesuatu hal yang besar Tuhan percayakan Tapi saudara juga harus Siap menghandle Setiap masalah yang akan muncul Akan mampir di dalamnya Saudara harus memiliki Sebuah pemahaman yang benar Ketika masalah besar Muncul dalam hidupmu Bukan berarti Karena Tuhan Tidak mengasihmu Bukan berarti Karena Tuhan membiarkan saudara Bukan berarti Karena kedekatanmu Dengan Tuhan Itu rusak Saudara perlu Saudara interopeksi Saudara Tetapi satu hal Yang indah Ketika Tuhan Izinkan masalah Tantangan Itu mampir Muncul di dalam hidupmu Maka Itu adalah ujian Yang jawabannya Selalu Sudah tersedia Ketika Engkau bisa memastikan Begitu masalah muncul Dan surah Intropeksi Surah tahu Ada Yesus dalam hidupmu Dia dekat dengan Engkau Maka surah harus Menghandlenya Dengan sebuah Keteguhan iman Bahwa jawaban Atas persoalan Masalah Yang saudara Alam Itu sudah Tersedia Katakan Amen Satu bagian firman Tuhan itu meneguhkan Di dalam 1 Korintus 10 Ayat yang ke-13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu Dicobai Melampoi kekuatanmu Itu sebabnya Cara pandang 20-21 itu sangat penting Karena ketika seorang memiliki Cara pandang Yang salah Ketika seorang menghandle Merespon Masalah tantangan Itu sangat menentukan Kondisi hatimu Yang akan menentukan kekuatan Akan hidupmu Kesiapanmu Menghadapi setiap masalah tantangan Yang akan muncul Nah Ayat berikutnya berkata seperti ini Kalimat berikutnya perhatikan Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Tuhan yang memberikan jalan keluar Itu sebabnya ketika Engkau seorang introveksi Seorang tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidupmu Dia ada di dekatmu Maka seorang Engkau tahu Buat jawabannya Jawaban atas setiap Masalah Tantangan yang saudara hadapi Itu tersedia Mengapa Tuhan izinkan itu semua Saudara penting sekali Untuk saudara itu yang pertama Jangan takut Atau alergi Dengan masalah Tantangan di depan Yang akan anda hadapi Itu akan Justru akan Membentuk kita Itu menjadi pribadi Yang kuat Atau dewasa Untuk setiap kita Anda Saya memiliki sebuah pengenalan Akan Tuhan Secara pribadi Sebagaimana ya Firman Tuhan berkata Hal itu Dikatakannya Untuk mencobai dia Murid-muridnya Untuk menguji Murid-muridnya Rumah pasal lima Yang ketiga Sampai kelima Firman Tuhan Berkata seperti ini Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Bagaimana mungkin kita ini Bermegah dalam kesengsaraan kita Kalau saudara memiliki Sebuah pemahaman yang benar Maka Firman Tuhan ini Bisa menjadi remah Bisa menjadi hidup Di dalam kehidupan kita Kenapa? Karena Firman Tuhan berikutnya Berkata seperti ini Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Semua masalah Persoalan tantannya Tuhan izinkan Untuk muncul Dalam kehidupan kita Mampir dalam hidup kita Itu akan menimbulkan Yang namanya ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Semuanya justru akan Membentuk setiap kita Anda dan saya Untuk kita ini Menjadi pribadi Yang semakin kuat Pribadi yang memiliki Ketekunan Pribadi yang Dikatakan Punya tahan uji Kan ada kekuatan Iman Kekuatan rohani Dalam kehidupan kita Dan dikatakan Tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Membentuk sebuah Karakter Kristus Karakter dewasa Di dalam kehidupan kita Karena kita bisa Merespon Mengambil sebuah Keputusan Keputusan Pilihan Yang tepat Membawa setiap kita Secara pribadi Lepas pribadi Mengalak Bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Secara pribadi Dan itulah Esensi Daripada sebuah Kekristenan Esensi Daripada sebuah Kekristenan Bukan ditentukan Oleh absensi kita Di dalam sebuah Ibadah Benar Dimulai dari itu Tapi tidak berhenti Di dalam Hanya sekedar Absensi Tetapi bentuk Kehidupan Kekristenan Sesungguhnya Dimana Kehadiran kita Dalam sebuah Ibadah Membuka ruang Hati kita Untuk Firman Tuhan Untuk perkataan Kebenarannya Ada di dalam Hidup kita Dan kita Merespon Dan kita Hidupi Dengan benar Katakan Amen Itulah yang akan Membawa Setiap kita Menjadi pribadi Pribadi yang Berbeda Nah Saudara Dari kebenaran Firman Tuhan ini Kita Akan melihat Dan kita akan Temukan Tiga cara Pandang Atau Tiga Persepsi Manusia Ketika Menghadapi Yang namanya Masalah Masalahnya Bukan sesuatu Hal yang asing Setiap kita Masih kenal Tapi Cara pandang Persepsi kita Itu yang Seringkali Satu Dengan nilainya Berbeda Nah Coba kita Akan lihat Cara pandang Kita Persepsi kita Ketika menghadapi Masalah Cara pandang Seperti apa Kalau itu Sebuah Cara pandang Yang benar Ada dalam Hidup kita Yang dimana Surah hari Firman Tuhan Menyatakan Kita ini Diteguhkan Tapi Kalau kita melihat Sebuah Persepsi Cara pandang Yang salah Dalam hidup kita Penting sekali Sebelum kita Melangkah Tahun 2021 Ini Kita Mengoreksi Izinkan Tuhan Berbicara Izinkan Tuhan Memangkas Cara pandang Yang salah Dan Tuhan Menyatakan Sebuah jalan Kebenaran Cara pandang Persepsi Yang benar Yang benar Seperti Firman Tuhan Katakan Mari kita Lanjutkan Saudara Sekarang kita Lanjutkan Tadi sampai Ayat yang Ke 6 Sekarang 7 Nah Yohanes Pasal 6 Ayat yang Ketujuh Sekarang Ini cara Pandang Yang pertama Atau Persepsi Manusia Yang pertama Ketika Menghadapi Masalah Ayat yang Ketujuh Jawab Filipus Kepadanya Nyanya Besar Kepada Yesus Jawab Filipus Kepada Yesus Roti Seharga 200 Dinar Tidak Akan Cukup Tidak Akan Cukup Untuk Mereka Ini Sekalipun Masing-masing Mendapat Sepotong Kecil Saja Soalnya Ketika Filipus Diperhadapkan Masalah Yang besar Dimana Yesus Berkata Orang-orang Ini Kalau Kita Suruh Untuk Mereka Pulang Ya Mereka Ini Dalam Keadaan Lapar Mereka Tidak Akan Pernah Sampai Ke rumah Mereka Akan Sakit Mereka Akan Tergeletak Di Jalan Kita Yang Harus Memberi Mereka Makan Nah Ketika Saudara Filipus Diberhadapkan Masalah Yang besar Ini Karena Jumlahnya 5.000 Orang Itu Hanya Laki-laki Belum Yang Perempuan Belum Yang Anak-anak Dan Mereka Ada Di Tempat Yang Sunyi Filipus Langsung Berkata Udah Yesus Roti Seharga 200 Dinar Tidak Akan Cukup Untuk Mereka Ini Sekalipun Masing-masing Mendapat Sepotong Kecil Saja Selain Ini Adalah Cara Pandang Atau Persepsi Manusia Yang Pertama Ketika Menghadapi Masalah Yaitu Ketika Menghadapi Masalah Sama Seperti Filipus Yaitu Fokus Kepada Besarnya Masalah Siapa Filipus Filipus Adalah Salah Satu Daripada Murid Yesus Berarti Persepsi Ini Itu Bisa Ada Kristen Filipus Ini Bukan Hanya Murid Yesus Tapi Dia Juga Bersama Dengan Yesus Bahkan Bersama Sama Melayani Dia Bersasa Mendengar Bagaimana Yesus Mengajar Firman Tuhan Sebuah Nilai Kebenaran Kehidupan Yang Begitu Luar Biasa Yang Mampu Menyendot Akan Begitu Banyak Orang Untuk Berbondong Ada Di Satu Tempat Yang Namanya Bukit Filipus Melihat Bagaimana Mujica Demi Mujica Terjadi Tapi Ketika Diperhadapkan Dengan Masalah Yang Besar Apa Yang Terjadi Dia Langsung Apatis Dia Langsung Berkata Mana Mungkin Mengapa Saudara Hal Yang Sama Terjadi Dalam Kehidupan Begitu Banyak Orang Kita Lihat Seorang Begitu Luar Biasa Orang Bisa Bersaksi Orang Menyalah Nyalah Tuhan Melayani Begitu Luar Biasa Tapi Kita Lihat Satu Ketiga Kita Kehilangan Jejaknya Bahkan Bayangannya Pun Tidak Kelihatan Ketika Kita Mencoba Melihat Lebih Dalam Ternyata Dia Sendi Perhadapkan Dengan Masalah Yang Sedang Mampir Dan Singgah Di Dalam Kehidupannya Apakah Masalah Sesuatu Yang Baru Tidak Masalah Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Masalah Itu Sesuatu Yang Dimana Setiap Orang Itu Bisa Mengalami Dan Bisa Bercerita Tentang Masalah Setiap Orang Mengalami Tetapi Cara Pandang Seperti Filipus Yaitu Fokus Fokus Kepada Besarnya Masalah Itu Yang Membuat Begitu Banyak Orang Dalam Waktu Yang Sekejap Dia Bisa Langsung Berbalik Saudara Kita Perlu Belajar 2021 Kalau Saudara Ingin Hidupmu Masuk Dalam Janji Tuhan Rencana Tuhan Kalau Engkau Ingin Menjadi Kepala Bukan Menjadi Ekor Maka Satu Hal Saudara Setahu Sesuatu Yang Besar Itu Mas Pasti Di Dalamnya Ada Begitu Banyak Dan Besarnya Polemik Tantangan Masalah Yang Dibutuhkan Sikap Hati Kapasitas Hati Besar Sanggup Menghendal Itu Sebab Mengapa Yabes Ketika Dia berteriak Kepada Tuhan Dia berkata Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah Berlimpah Saudara Semua orang Kita ingin Tuhan 2021 Aku ingin Diberkati Lebih lagi Aku ingin Dipakai Lebih lagi Tuhan Tidak Ada yang Salah Tapi Orang Ini Luar Biasa Dia Bukan Hanya Berteriak Tuhan Kiranya Kau Memberkati Aku Berlimpah Tapi Dia Juga Berkata Seperti Ini Dan Memperluas Daerahku Dan Kiranya Tangan Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak 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 Menimpa Aku Orang ini Luar biasa Dia berkata Engkau juga Memperluas Dari Hidrataku Perluas Kapasitas Hatiku Tuhan Untuk Aku Meliki Kesanggupan Untuk Bukan Hanya Menampung Berkat Tapi Juga Menghandle Akan Segala Hal Yang Ada Di Dalam Untuk Aku Sanggup Mengelolanya Dengan Mengerjakannya Untuk Mendatangkan Kebaikan Perluas Otoritas Kutuhan Karena Ketika Aku Naik Maka Begitu Banyak Di bawah Yang Aku Harus Handle Perluas Bangun Kepemimpinanku Tuhan Orang Ini Berteriak Begitu Luar biasa Dia sadar Keterbatasannya Kekuatannya Tapi Dia Tidak Mau Fokus Dengan Keterbatasannya Dengan Besarnya Masalah Itu Sebabnya Dia Berteriak Tuhan Tolong Aku Pimpin Aku Pegang Hidupku Supaya Merala Petaka Itu Tidak Menimpa Aku Sudah Daripada Kita Menjadi Kerdil Di hadapan Masalah Karena Kita Fokus Dengan Besarnya Masalah Yang Akan Mengerdilkan Kita Soalnya Kita Sadar Keterbatasan Kita Lebih Baik Kita Berteriak Kepada Tuhan Yang Berjanji Menyertai Kita Yang Berjanji Akan Memegang Hidup Kita Dengan Tangan Kan Itu Yang Harus Kita Lakukan 2021 Sudah Tahun Di depan Yang Tuhan Percayakan Untuk Sudah Saya Masuk Tidak Semua Orang Punya Kesempatan Apalagi Dengan Kondisi Situasi Yang Seperti Ini Segala Sesuatu Itu bisa Terjadi Di dalam Kehidupan Setiap Kita Kita Tidak Perlu Takut Dengan Satu Situasi Kondisi Semuanya Memang Akan Digo Tapi Saudara Saya Semakin Disadarkan Oleh Tuhan Dua Hari Ini Aja Saudara Saya Dapat Berita Dua Orang Hamba Tuhan Di Solo Meninggal Yang Satu Serangan Jantung Mendadak Yang Satu Karena Covid Itu Menyadarkan Buat Saya Bukan Membuat Saya Takut Saudara Tapi Menyadarkan Bahwa Kalau Hari ini Tuhan Masih Percayakan Kita Kehidupan Nafas Kehidupan Terlebih Untuk Kita Masuk Tahun 2021 Itu Seperti Perjuangan Dimana Kita Bergerak Hidup Dalam Kasih Karunia Tuhan Antara Maut Dan Kehidupan Kalau Saudara Hari ini Bersama Saya Kita Semua Hari ini Diberi Kasih Karunia Tuhan Untuk Kita Masuk Tahun 2021 Dengan Kondisi Seperti Ini Pertempurannya Itu Dengan Romal Itu Kasih Karunia Saudara Jangan Menjadi Orang Biasa Biasa Masuk 2021 Mengapa Karena Ada Sesuatu Yang Besar Yang Tuhan Mau Percayakan Hidup Setiap Kita Untuk Kita Mengerjakan Itu Sebabnya Masuk Ke 2021 Ini Dengan Sebuah Kepastian Aku Inget Lakukan Sesuatu Yang Besar Aku Inget Lakukan Sesuatu Yang Beda Karena Memang Ada Sesuatu Yang Besar Tapi Sesuatu Yang Besar Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Atau Nggak Keputusan Kita Pribadi Pas Pribadi Kapasitas Kita Kesanggupan Untuk Kita Menghandle Kita Menentukan Ini Bukan Waktunya Untuk Kita Main-main Dalam Hidup Ini Hari Lepas Hari Yang Tuhan Percaya Dalam Hidup Kita Itu Sangat Berharga Tuhan Ketika Ketika Saya Dengar Dua Hari Dua Orang Abah Tuhan Di Solo Meninggal Satu Serangan Jantung Mendadak Yang Masih Muda Yang Satu Covid Saya Tahu Hari Demi Hari Itu Berharga Sekali Mari Saudara Kita Semua Hari Caranya Simpel Lakukan Segala Sesuatu Dalam Hidup Kita Apa yang Tuhan Percayakan Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga Sebagai Seorang Bisnismen Sebagai Seorang Apapun Dimanapun Tuhan Percayakan Kita Lakukan Dengan Sekenabati Karena Ada Sesuatu Hal Yang Besar Amen Berita Pertanyaan Terbaik Bukan Tuhan Kita Haleluya Cara Pandang Yang Kedua Saudara Lanjutkan Ayat Yang Kedelapan Dikatakan Seperti Ini Seorang Dari Murid Murid Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata Kepadanya Disini Ada Seorang Anak Yang Mempunyai Lima Roti Jelai Dan Dua Ikan Tetapi Apakah Artinya Itu Untuk Orang Sebanyak Ini Saudara Dari 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 Ayat Yang Kedelapan Sembilan Ini Menjelaskan Tentang Cara Pandang Atau Persepsi Manusia Ketika Menghadapi Masalah Yaitu Kalau Saudara Lihat Firmantuan Berkata Salah Seorang Murid Murid Yesus Yang Itu Bernama Andreas Saudara Simon Petrus Berkata Kepada Yesus Disini Ada Seorang Anak Yang Mempunyai Lima Roti Jelai Dan Dua Ikan Artinya Apa Saudara Ketika Andreas Ini Mendengar Dan Melihat Ada Masalah Besar Apa Yang Dia Lakukan Dia Berinisiatif Dia Langsung Datangi Setiap Orang Ada Yang Ada Di Tempat Tersebut Kamu Bawa Makanan Tidak Aku Bawa Kamu Bawa Makanan Tidak Tidak Bawa Kamu Bawa Tidak Tidak Bawa Kamu Bawa Makanan Tidak Tidak Aku Tidak Bawa Tapi Aku Laper Langsung Dan Dia Lihat Seorang Anak Kecil Dan Ketika Dia Mau Tanya Anak Ini Justru Anak Ini Yang Berinisiatif Aku Bawa Ini Lima Roti Dua Ikan Tadi Sama Mama Aku Diberi Untuk Bekal Diserahkan Pada Andreas Artinya Saudara Cara Pandai Kedua Ini Berinisiatif Mencari Jalan Keluar Tapi Firman Tuhannya Tidak Berhenti Di Titik Ini Firman Tuhan Berkat Seperti Ini Lanjut Tetapi Apakah Artinya Itu Untuk Orang Seperti Ini Artinya Dia Berinisiatif Mencari Jalan Keluar Tapi Dia Mengandalkan Kekuatan Dirinya Sendiri Berinisiatif Mencari Jalan Keluar Ketika Kita Mencapai Masalah Itu Sesuatu Yang Bagus Tapi Sayangnya Andreas Dia Sudah Memulai Dengan Sesuatu Yang Bagus Tapi Dia Tidak Melanjutkan Untuk Melakukannya Berikutnya Dengan Sesuatu Bagus Tapi Justru Dia Mengandalkan Kekuatan Dirinya Sendiri Berapa Banyak Kita Meliki Sikap Yang Seperti Itu Ketika Kita Menghadapi Masalah Kita Mencoba Mencari Inisiatif Bagaimana Menyelesaikannya Mencari Inisiatif Mencari Jalan Keluar Karena Kita Ini Berinisiatif Kita Tekun Pasti Orang Yang Berinisiatif Orang Yang Tekun Itu Akan Mendapatkan Hasil Itu Pasti Tapi Yang Terjadi Sering Kali Seperti Ini Masalah Dalam Hidup Kita Itu Begitu Besar Begitu Pelik Kesanggupan Kita Kekuatan Kita Apa Yang Ada Pada Kita Itu Tidak Seberapa Ketika Kita Berinisiatif Kita Mencari Jalan Keluar Kita Menemukan Jalan Keluar Tapi Ketika Kita Berhadapkan Dengan Masalahnya Tidak Ada Artinya Dan Kita Membuat Kita Putus Asa Membuat Kita Pesis Dan Kita Langsung Berkata Apa Artinya Aku Mesti Gancur Aku Akan Gagal Saudara Andreas Itu Lupa Bahwa Disitu Ada Yesus Dia Lupa Baru Saja Dia Lihat Bagaimana Orang Buta Dicalikan Dia Lupa Bagaimana Yesus Membangkitkan Orang Yang Lumpu Untuk Berjalan Soalnya Sering Kali Masalah Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Itu Membuat Kita Akhirnya Terfokus Pada Masalah Kita Tidak Bisa Lagi Melihat Hal Yang Lain Kita Tidak Bisa Lagi Melihat Akan Apa Yang Sudah Kita Alami Bersama Dengan Tuhan Dalam Hidup Kita Itu Sebabnya Mengapa Penting Sekali Dibutuhkan Untuk Sebuah Komitmen Di Dalam Kehidupan Kita Sedih Orang Setiap Orang Tau Peribahasa Setiap Payung Sebelum Buja Bahkan Firman Tuhan Berkata Tentang Dua Orang Yang Membangun Rumah Yang Seorang Membangun Di Atas Pasir Yang Seorang Membangun Di Atas Batu Dan Hal Yang Menarik Sekali Firman Tuhan Berkata Cepat Atau Lambat Badai Itu Pasti Datang Rumah Yang Didirikan Di Atas Pasir Disapu Rumah Yang Dibangun Di Atas Batu Juga Mengalami Yang Namanya Badai Tetapi Ketika Badai Datang Terjadi Sebuah Perbedaan Saudara Hari Ini Ketika Badai Masalah Itu Tidak Ada Dalam Hidup Kita Apa Yang Saudara Bangun Dalam Hidup Setiap Kita Pasti Membangun Tapi Saudara Mengambil Pilihan Membangun Di Atas Batu Karang Teguh Saudara Membangun Di Atas Pasir Itu Yang Kan Kelihatan Ketika Badai Saudara Ambil Komitmen Dalam Hidup Ini Kita Ini Membangun Hidup Kita Sedemikian Rupa Sehingga Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Terus Menerus Dengan Komitmen Sampai Menjadi Sebuah Pola Itu Yang Akan Membuat Dalam Hidup Kita Menjadi Orang Yang Berbeda Karena Ketika Itu Sudah Menjadi Sebuah Pola Yang Kita Bangun Dari Komitmen Ketika Badai Itu Menghantam Dalam Kehidupan Kita Saudara Pola Itu Atau Sebuah Kebiasaan Tidak Akan Mudah Untuk Bisa Diruntuhkan Begitu Saja Ini Yang Perlu Kita Lakukan Karena Kalau Kita Tidak Membangun Sebuah Kehidupan Semudah Mulai Sebuah Komitmen Kita Melihat Andreas Ini Salah Seorang Murid Yesus Dia Berinisiatif Tapi Dia Mengandalkan Kekuatan Dirinya Sendiri Dan Dia Berkata Apakah Artinya Yang Ketiga Saudara Cara Pandang Yang Ketiga Adalah Cara Pandang Yang Dimiliki Kita Bisa Belajar Dari Sikap Anak Kecil Ini Tidak Berfokus Pada Diri Sendiri Anak Kecil Tidak Berfokus Pada Keterbatasannya Anak Kecil Ini Saudara Yang Luar Biasa Dia Tidak Berfokus Pada Dirinya Sendiri Pada Keterbatasannya Tapi Dia Membawa Apa Yang Ada Pada Dia Kepada Yesus Ini Luar Biasa Saudara Kalau Saudara Setiap Kita Memiliki Sikap Hati Seperti Anak Kecil Tulus Apa Adanya Tidak Berfokus Pada Diri Sendiri Sesederhana Apapun Yang ada Dalam Hidup Kita Maka Hal Yang Luar Biasa Kita Ini Bisa Lihat Lanjutkan Terlebih Dahulu Dampaknya Saudara Kita Lanjutkan Terlebih Dahulu Ayat Sepuluh Kata Yesus Suruh Orang Orang Itu Duduk Adapun Di Tempat Itu Banyak Rumput Maka Duduk Orang Orang Itu Kira Kira 5.000 Laki Laki Banyaknya Lalu Yesus Mengambil Roti Itu Mengucap Syukur Dan Membagi Bagikannya Kepada Mereka Duduk Disitu Demikian Juga Dibuatnya Dengan Ikan Ikan Itu Sebanyak Yang Mereka Kehendaki Dan Setelah Mereka Kenyang Ia Berkata Kepada Murid Murid Kumpulkan Potongan Potongan Yang Lebih Supaya Tidak Ada Yang Terbuang Maka Mereka Mengumpulkannya Dan Mengisi 12 Bakul Penuh Dengan Potongan Potongan Dari Kelima Roti Jele Yang Lebih Setelah Orang Makan Sisanya Berapa Setelah Semua Orang Itu Dikenyangkan 5.000 Orang Laki Laki Belum Perempuan Belum Anak Sisanya Berapa Dua Belas Bakul Penuh Dari Sesuatu Yang Sederhana Lima Roti Dua Ikan Saudara Ini Tuhan Mau Ingin Kita Belajar Hari Ini Belajar Kalau Ingin Dipakai Oleh Tuhan Bukan Hanya Dipercaya Sesuatu Besar Tapi Hidup Itu Dipercaya Sesuatu Besar Dan Melalui Hidup Engkau Bisa Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Yang Lapar Kondisi Seperti Ini Akan Membawa Setiap Kita Menemukan Dan Bersentuhan Berjumpa Dengan Banyak Orang Yang Lapar Orang Lapar Perut Secara Just money Mereka Butuh Pekerjaan Butuh Keuangan Ada Begitu Banyak Orang Perutnya Tidak Lapar Tapi Begitu Banyak Orang Lapar Akan Sentuhan Kasih Ada Begitu Banyak Orang Hari Ini Hidup Mereka Lapar Tuhan Itu Mata Tuhan Sudah Menjelajah Dicari Orang Orang Itu Murid Murid Yang Pertama Kriteria Tuhan Adalah Orang Tidak Berfokus Pada Dirinya Sendiri Orang Berfokus Pada Dirinya Sendiri Orang Ini Tidak Akan Pernah Bisa Dipercaya Orang Ini Tidak Pernah Bisa Dipakai Yang Kedua Saudara Jangan Berfokus Pada Keterbatasan Berapa Banyak Orang Dia Bukan Orang Egois Bukan Orang Berfokus Pada Dirinya Sendiri Tapi Dia Tidak Bisa Dipakai Padahal Tuhan Ingin Memakai Dia Tuhan Ingin Mengangkat Dia Mempercayakan Sesuatu Yang Besaran Hidup Tapi Orang Ini Adalah Orang Berfokus Pada Keterbatasan Aku Tidak Bisa Aku Tidak Mungkin Jangan Saya Aku Tidak Mungkin Diangkat Aku Tidak Mungkin Dipakai Tuhan Aku Tidak Mungkin Sukses Saudara Tuhan Tuhan Tuh Ingin Untuk Setiap Kita Miliki Sikap Hati Seperti Anak Kecil Sikap Hati Seorang Anak Itu Tulus Apa Adanya Seperti Anak Kecil Kalau Dia Berfokus Pada Dirinya Sendir Dia Tidak Akan Berikan Lima Roti Dua Ikan Dia Juga Laper Kok Ketika Dia Serahkan Dia Lepaskan Dalam Keadaan Lapan Anak Anak Kecil Tidak Berfokus Pada Keterbatasannya Tapi Yang Luar Biasa Melalui Anak Kecil Dia Bisa Memakai Tuhan Pakai Untuk Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Sisa 12 Bakul 12 Bakul Ini Memang Tidak Ditulis Dalam Kebenaran Firman Tuhan Dibeserahkan Benda Siapa Tapi Saya Percaya Dibeserahkan Benda Anak Kecil Lima Roti Dua Ikan Bukan Yang Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Tapi Mendatangkan Break Terulang Di Di Pan Anak Ini Dia Pulang Bawa 12 Bakul Orang Orang Mengiring Dia Membawakan 12 Bakul Dibawa Ditaruh Di Rumah Dia Mengenyangkan Seisi Rumah Keluarganya Saudara Ketika Tuhan Pakai Hidup Ketika Tuhan Pakai Pekerjaan Usahamu Untuk Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Bukan Hanya Melalui Hidup Engkau Bisa Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Kalau Tuhan Pakai Tapi Yang Selalu Terjadi Tuhan Itu Bukan Berfokus Membawa Hidup Untuk Fokus Pada Orang Lain Tapi Ketika Hidup Mu Dipak Dan Mau Untuk Berfokus Pada Dirimu Sendiri Hidup Yang Menjadi Sawa Berkat Dari Tuhan Itu Pasti Ngalami Breakthrough Katakan Amen Itu Yang Terjadi Tapi Sayangnya Sikap Kita Sebagai Manusia Seringkali Kita Belajar Untuk Kita Ini Lebih Menginginkan Untuk Kita Mengenggang Yang Membuat Kita Berfokus Pada Diri Sendiri Sehingga Kita Tidak Punya Waktu Untuk Kita Menangkap Hati Tuhan Dan Melakukannya Kita Tidak Punya Waktu Untuk Kita Melakukan Apa Yang Tuhan Inginkan Orang Orang Yang Seperti Ini Itu Yang Tuhan Berkati Tuhan Pakai Amen Satu Hal Saudara Satu Hal Hal Yang Indah Ketika Saya Renungkan Akan Sikap Atau Persepsi Cara Pandang Yang Benar Itu Yang Ada Pada Anak Kecil Ini Saya Menemukan Saudara Ini Merupakan Satu Pola Kerajaan Sorga Ketika Tuhan Itu Hendak Memberkati Mengangkat Kehidupan Seseorang Yaitu Dimana Tuhan Itu Selalu Memakai Apa Yang Ada Pada Kita Sesederhana Sekalipun Untuk Menyatakan Pertolongannya Menyatakan Berkatnya Ada Begitu Banyak Orang Hari Ini Di Dalam Keadaan Mengalami Pergumulan Masalah Dalam Keadaan Minus Saudara Hari Datang Pada Tuhan Saudara Libatkan Tuhan Dengar Firman Tuhan Satu Pola Kerajaan Sorga Tuhan Itu Dia Itu Setia Tuhan Itu Sebagaimana Dia berkata Aku Datang Memberikan Hidup Dan Hidup Dalam Segala Kelimpah Tuhan Mau Bawa Keluari Kematian Tuhan Menyatakan Kehidupan Dalam Kehidupan Pekerjaan Keuangan Hubungan Bahkan Tuhan Itu Menghendak Memberkati Dengan Limpa Tetapi Satu Pola Tuhan Itu Adalah Dimana Tuhan Itu Selalu Memakai Apa Yang Ada Pada Anda Sesederhana Sekalipun Untuk Tuhan Menyatakan Pertolongannya Sebenarnya Sarana Media Yang dimana Tuhan Mau Pakai Untuk Mengangkat Hidup Itu Ada Padamu Surah Lihat Satu Bagian Firman Tuhan Dalam Dua Raja-Raja Pasal Yang keempat Ayat Yang pertama Sampai Yang ketujuh Judul Perikupnya Adalah Minyak Seorang Janda Ayat Yang pertama Firman Tuhan Berkata Seperti Ini Salah Seorang Dari Istri-istri Para Nabi Mengadukan Halnya Kepada Elisa Sambil Berseru Surah Perhatikan Ini Istri Siapa Para Nabi Sambil Berseru Hambaku Suamiku Sudah Mati Dan Engkau Ini Tahu Bahwa Hambamu Itu Takut Akan Tuhan Tetapi Sekarang Penagih Hutang Sudah Datang Untuk Mengambil Kedua Anakku Menjadi Budak Ini Seorang Istri Nabi Dikatakan Hambamu Yaitu Suami Daripada Istri Ini Itu Orang Yang Takut Akan Tuhan Tapi Bisa Terjerat Hutang Bahkan Hari Itu Menagih Hutang Rentner Bersama Dengan Dep Kolektor Akan Datang Untuk Menagih Hutang Kalau Tidak Bisa Bayar Dua Anaknya Kita Akan Diambil Dua Anak Perempuannya Tidak Dikisahkan Mengapa Janda Ini Istri Nabi Ini Bisa Terjerat Hutang Satu Hal Tapi Yang Kita Bisa Ambil Sewak Kesimpulan Seorang Itu Bisa Buat Kesalahan Sama Seperti Istri Nabi Ini Mungkin Dia Salah Mengelola Keuangan Saudara Mungkin Hari Ini Dalam Hidup Engkau Buat Sebuah Kesalahan Saudara Seseorang Buat Kesalahan Itu Manusiawi Tapi Jangan Buat Kesalahan Yang Kedua Kali Berulang Ulang Dalam Kesalahan Yang Sama Itu Bukan Manusia Manusiawi Lagi Itu Beban Alkitab Katakan Babi Kembali Kepada Mutahannya Tuhan Itu Tidak Mau Kita Kembali Melakukan Kesalahan Yang Sama Berulang Tapi Hari Ini Dengar Ketika Kita Buat Kesalahan Selalu Ada Jalan Keluar Dalam Kasih Karun Tuhan Ayat Yang Kedua Kuncinya Adalah Saudara Datang Ke Alamat Yang Tepat Janda Ini Datang Ke Alamat Yang Tepat Elisa Elisa Arti Namanya Itu Adalah Pangeran Allah Jesus Christ Jesus Christ Ayat Yang Kedua Jawab Elisa Kepadanya Apakah Yang Dapat Puperbuat Bagimu Beritah Bukanlah Kepadaku Apa Apa Yang Kau Punya Di Rumah Elisa Tidak Berkata Apa Yang Aku Dapat Berbuat Kepadamu Apa Yang Tidak Kamu Punya Elisa Tidak Berkata Seperti Itu Elisa Berkata Apa Yang Kau Punya Cara Tuhan Membangun Hidup Kita Memulihkan Dan Menolong Kita Mengangkat Hidup Kita Selalu Sebuah Pola Melalui Apa Yang Ada Pada Kita Sesederhana Apapun Tuhan Menyelesaikan Masalah Yang Besar 5.000 Orang Mengenyangkan Mereka Sisa 12 Bagul Melalui Apa Yang Ada Pada Mereka Demikian Janda Ini Dibebaskan Dari Hutang Melalui Apa Yang Ada Padanya Saudara Hari Ini Mungkin Saudara Berkata Aku Tidak Punya Apa Sesederhana Apapun Tapi Yang Pertama Bukankah Hari Tempat Ini Kita Punya Iman Kita Punya Doa Bawa Penasalamu Permesokalanmu Ke Alamat Yang Tepat Yaitu Yesus Kristus Selanjutnya Saudara Apa Yang Ada Padamu Sesederhana Mungkin Saudara Berkata Aku Tidak Punya Modal Aku Tidak Punya Ini Aku Tidak Punya Ini Tapi Saudara Bukankah Kita Ini Punya Hari Ini Kemauan Kita Ini Dengan Punya Kemauan Kita Ini Bisa Kerjakan Mulai Dengan Sesuatu Yang Sederhana Apa Yang Kita Bisa Kerjakan Dengan Segena Abadi Yang Berikutnya Kita Coba Kita Lihat Kita Punya Apa Talent Ada Berapa Orang Yang Punya Talent Kalau Dia Di bidang Pemasaran Ngomong Bangun Hubungan Itu Begitu Pandai Ada Ada Orang Yang Punya Talent Masa Ada Orang Yang Punya Talent Buat Roti Ada Orang Yang Punya Talent Ya Ketika Mendesain Ketika Jangan 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 Remehkan Itu Mungkin Buat Kita Dengan Masalah Kita Yang Begitu Besar Kita Berkata Apa Artinya Tapi Satu Pola Kerajaan Surga Menjelaskan Sesederhana Apapun Ketika Saudara Bawa Kepada Tuhan Itu Yang Tuhan Pakai Mungkin Saudara Memulai Sesuatu Yang Sederhana Tapi Karena Saudara Bawa Kepada Tuhan Ternyata Tuhan Memberkati Sehingga Sesederhana Yang Dimulai Dengan Sesuatu Sederhana Itu Tiba Tiba Bisa Menjadi Sesuatu Yang Besar Acah Kasih Karena Tuhan Bukakan Kesempatan Bukakan Pintu Tuhan Bukakan Pertemukan Saudara Dengan Orang Tidak Sebelum Tidak Duga Yang Dimana Ternyata Orang Itu Adalah Orang Yang Tuhan Pertemukan Melalui Orang Tuhan Bawa Saudara Nah Kesaksian Kesaksian Seperti itu Bukan Sedikit Banyak Kita Pun Hari ini Ada Di Tempat Ini Juga Memulai Dari Satu Yang Sederhana Tuhan Pertemukan Selalu Segala Suatu Yang Kita Bawa Kepada Tuhan Sesederhana Apapun Juga Itu Tuhan 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 Akan Pak Jadi Saudara Tidak Ada Alasan Buat Setiap Kita Hari Apapun Kondisimu Siapapun Engkau Hari Ini Saudara Tidak Berani Untuk Saudara Natap Kedepan 2021 Mari Bangun Iman Arahkan Wajahmu Kedepan Tetap 2021 Dengan Sebuah Kepastian Bukan Kita Menjadi Orang Mencoba Untuk Kita Ini Pura-pura Kita Tahu 2021 Tidak Mudah Begitu Banyak Masalah Tantangan Di Depan Tapi Kita Percaya Karena Yesus Bersama Dengan Kita Dan Kita Mau Bawa Hidup Kepada Tuhan Kita Melibatkan Dia Amen Beri tepuk tangan Terbaik Tuhan